assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat cupang dimanapun anda berada yang pastinya masih diatas permukaan air ah hai gimana sobat cupang kabarnya mudah-mudahan sehat semua dan tetap semangat ya sobat Oke sobat cupang masih ketemu dengan saya di channelnya Bang kumis ikan cupang kita kupas tentang percupangan ya ikan cupang Oke sobat cupang yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dan ikutin terus ya video saya agar enggak gagal paham dan jangan lupa buat kopi dulu sobat ah hai oke sobat cupang eh di video kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya mengganti air pada ikan cupang nah gini ya sobat saya sedikit bercerita tentang pentingnya mengganti air atau waktu yang pas untuk mengganti air ikan cupang atau kapan sih kita mengganti air pada ikan cupang nah pentingnya adalah ikan cupang ini dia tipe ikan yang rentan ya rentan atau sensitif terhadap kuman atau bakteri dia juga rentan terhadap iklim nanti kita bahas ya masalah iklim itu dia juga rentan terhadap cahaya nah ini sobatnya jadi banyak hal-hal yang mempengaruhi ya kalau saya bilang gampang-gampang susah untuk merawat ikan cupang Nah kita bahas dulu tadi yang pertama dia gampang bakteri atau kuman ya jadi dia rentan terhadap bakteri atau kuman Oke kita bahas Nah dari mana sih munculnya bakteri dan kuman nah gini sobat ya kita ini setiap hari memberikan pakan pada ikan cupang baik perupa pakan pabrikan seperti pelet atau pakan hidup ya seperti jentik nyamuk atau kutu air nah terkadang ikan cupang itu apabila dia sudah kenyang dia tidak memakan sisanya ya sisa dari pakan tersebut artinya banyak pakan yang masih terbuang nah ini dari pakan kemudian ini akan menjadi kotoran ya sobat jadi pakan ini secara berlebihan ikan cupang tidak mampu makan dan akan sisanya ini menjadi kotoran nah ini kenapa kita harus bijak dalam memberi pakan pada ikan cupang ini juga mempengaruhi nantinya di air jadi air itu bisa jadi kotor gara-gara pakan kemudian yang kedua adalah pengaruh dari kotoran ikan cupang itu sendiri atau ikan cupangnya buang air gitu ya Nah ini juga berpengaruh dari hasil pakan ya sobat jadi semakin pakan itu baik nutrisinya maka akan semakin banyak kotorannya karena ampas itu pasti akan dibuang dan nutrisi yang diserap seperti kutu air itu atau jentik nyamuk merupakan pakan yang paling baik cuma kalau saya bilang itu akan lebih cepat merusak ya merusak airnya karena begitu dia buang air maka ampasnya juga banyak ya sobat nah ini salah satu penyebab air keruh atau airnya menjadi rusak nah ini yang akan memancing bakteri ya atau kuman karena air yang di sekitar ikan cupang ini sudah terkontaminasi dari kotoran-kotoran ya baik dari kotoran pakan ataupun dari kotoran ikan itu sendiri nah inilah saya maksud tadi rentan terhadap bakteri atau kuman jadi sehingganya kita harus mengganti ya airnya ikan cupang ini secara kebutuhan artinya kebutuhan ini adalah kita bisa melihat kebutuhan ikan cupang apabila memang sudah kotor ya kita langsung ganti atau kita jadwalkan dua minggu sekali jika tidak dalam kondisi yang sangat parah kotornya oke sobat cupang kita lanjut yang kedua itu masalah iklim ya kenapa iklim ini saya hubungkan juga dengan kualitas air ya terhadap ikan cupang begini ya sobat iklim ini pengaruhnya saya bilang sangat erat sebenarnya karena iklim yang terlalu dingin itu akan menimbulkan potensi jamur ya akan menimbulkan potensi jamur pada air misalkan kita selalu memberikan air ikan cupang ini di tempat atau kita meneroh ikan cupang ini di tempat yang lembab gitu ya itu potensi jamur itu saya bilang sangat berpotensi untuk tumbuh atau hidup ya nah ini juga akan mempengaruhi kualitas air oksigen-oksigennya juga akan semakin berkurang ya sobat nah seharusnya cupang ini yang dibutuhkan lah oksigen ya oksigen atau kadar air yang bersih nah ini yang saya maksud tadi iklim ya iklim ini sangat mempengaruhi terlalu panas juga oksigennya akan berkurang juga ya sobat kalau misalnya udara panas atau udara dingin itu yang lebih terasa adalah udara dingin ya kalau kita menghirup udara itu artinya kita leluasa sama seperti air ya sobat air ini ketika dia dingin itu dia hasilnya maksimal saya bilang tapi kalau untuk ikan cupang dia kurang maksimal apalagi panas ya kalau panas kita memasak masak air itu yang dilepas malah udaranya ya O2 nya O2 nya yang dilepas nah ini juga iklim ini mempengaruhi ya kualitas air oke kita lanjut yang ketiga yaitu cahaya ya kenapa saya bahas juga cahaya begini ya sobat eee cahaya ini maksud saya begini ya cahaya matahari jika bersentuhan langsung dengan cahaya matahari tanpa penghalang sedikitpun itu lebih cepat potensinya untuk tumbuh lumut ya air akan berlumut di pinggir pinggiran eee media kita itu lumutnya potensinya cepat ya cepat berkembang nah ini juga akan mempengaruhi kualitas air nah makanya kita harus sering-sering mengecek bagian pinggir-pinggir eee media kita ya atau soliter atau botolan kita apakah berlumut ya artinya disitu cahayanya juga ada masuk nah ini gampang-gampang susah saya bilang makanya oke sobat itu yang mempengaruhi ya mempengaruhi eee kualitas air pada ikan cupang ada tiga hal yang pertama adalah bakteri atau kuman yang kedua adalah iklim yang ketiga adalah faktor cahaya dari matahari ya nah oke kita lanjut nih sobat eee kapan ya kapan waktu yang pas untuk mengganti air pada ikan cupang nah abis kita bahas masalah kapannya nanti kita bahas masalah eee tujuannya ya nah ini sobat seperti yang di video saya ini adalah cara saya mengganti ikan cupang ya air pada ikan cupang nah ini yang di sebelah kanan saya itu adalah air garam nah ini ikan cupang di botolan kecil ya sobat ya ini airnya sangat kotor karena saya sering menggunakan pakan hidup tapi gak apa-apa sobat pakan hidup itu baik sobat yang penting rajin untuk ganti air pakan hidup itu nutrisinya bagus sobat ya nah tuh jadi saya masukkan dulu ya ke dalam air garam kemungkinan sekitar 1 hingga 5 detik ya baru saya masukkan ke soliter baru atau botol baru jadi seperti itu sobat nah saya tuang dulu seperti yang di video saya tuang kemudian saya masukkan ke air garam ya itu air garam sobat air garam dua kali lipatnya dibandingkan dengan botol yang akan saya taruh ke media barunya nah fungsinya apa sobat ya itu agar kita membilas lah bahasanya membilas dari tempat lama ke tempat baru jadi ada kuman atau ada lendir atau ada sumber penyakit lain di botolan lama atau soliter lama itu tidak akan ikut ke soliter baru atau botolan baru maksudnya seperti itu ya sobat ya oke kalau ditanya kapan sih waktu yang pas untuk mengganti air kalau saya bilang itu sesuai kebutuhan ya sobat sesuai kebutuhan artinya kita sebagai si perawat ikan cupang harus betul-betul memperhatikan kualitas air nah kapan ya itu pada saat air itu kita anggap menjadi kotor atau air itu sudah mengganggu keberlangsungan hidup si ikan cupang biasanya begini sobat ya kita melihat air itu sangat bersih sampai ke dasarnya pun bersih tapi ikan cupang ini tidak punya gairah untuk hidup ya saya bilang agak malas-malasan nah itu segera sobat ya kita ganti takutnya begini sobat ada parasit-parasit yang menempel pada sisik atau ekor ikan cupang ya kadang langsung jadi kuncup itu juga sebenarnya kualitas air kita kurang baik sobat ya biasanya kena jamur dia nah ini jadi yang kedua bisa juga kita gunakan cara secara normal misalkan dua minggu sekali baru diganti itu juga bisa sobat ya tetapi saya sarankan kita sesuai kondisi ya sobat sesuai kondisi artinya kondisional pada saat kita lihat itu sudah memang kotor ya kita ganti sobat jangan nunggu sampai misalkan dua minggu baru diganti airnya nah seperti ini sobat ini sangat kotor sekali ya di video ini ya ini padahal baru sekitar satu minggu lebih tapi sudah kotor seperti ini nah ini segera sobat ya kita melakukan regenerasi air kalau saya itu biasanya umur yang di bawah satu bulan kalau misalkan burayak umur di bawah satu bulan itu saya tidak menggunakan saring ya tidak mengangkat si burayak maksudnya jadi yang saya sedot hanya airnya saja itu pun air yang saya sedot tidak semuanya ya maksudnya hanya 80% saja yang saya sedot atau saya buang keluar kemudian nanti saya regenerasi lagi air baru yang masuk ke dalam wadah ini nah ini ya sobat ya itu sudah saya endapkan air itu selama satu hari lebih ya kemudian saya juga sudah memasukkan garam ikan di dalamnya agar kuman-kumannya tidak mudah masuk ya ke dalam situ atau tidak potensi berkuman airnya nah sama hal yang sama juga seperti tadi waktu saya menyedot kotoran dan ini juga sama pada saat pengisian ya jadi saya tidak sama sekali menyentuh ikan tersebut karena rawan sobatnya kalau ikan biasa sering kita sentuh potensi patah-patah sobat badannya sobat oke jadi tadi kalau ditanya kapan untuk pergantian air saya rekomendasikan untuk kondisional aja ya sobat ya begitu airnya sudah kurang baik segera diganti oke kita lanjut sobat ya sobat ya apa sih tujuan untuk pergantian air pada ikan cupang nah tujuannya ini ada tiga sobat ya kita mengganti air pada ikan cupang yang pertama adalah agar ikan cupang atau burayak itu tetap kondisinya sehat ya karena kalau kuman sudah tidak ada kemudian air baru ditambahin dengan garam ya itu air airnya akan lebih baik ya sobat artinya ikan ini berpotensi untuk sehat nah kita anggap saja manusia ya kita anggap saja soal kita menjadi manusia kita memerlukan udara murni kemudian dicampur dengan asap kan bahaya sobat ya jadi kita regenerasi untuk oksigennya nah maksud saya seperti itu sobat nah yang kemudian yang kedua adalah agar si ikan atau burayak ini tetap hidup ya sobatnya tetap hidup kalau dia sehat artinya dia akan tetap hidup ya sobatnya kadang begini sobat dia akan hidup tapi kalau jamur atau parasit itu menempel di kulitnya ya atau sisik atau bahkan di ekor itu juga jelek ya sobat itu juga pengaruh air tadi yang saya maksud nah maksud saya itu air ini kalau saya bilang sepele tapi menyakitkan ya sobat ya menyakitkan sepele tapi menyakitkan air kotor itu potensinya luar biasa sobat bagi ikan cupang nah kemudian pentingnya kita mengganti air pada ikan cupang adalah untuk regenerasi oksigen baru ya sobat jadi banyak ditambahkan lah air ini dengan yang baru tujuannya untuk mengganti oksigen oksigen ya atau menambahkan oksigen oksigen yang memang dibutuhkan oleh ikan cupang nah selain air ikan cupang juga butuh oksigen nih sobat oke sobat cupang sekian informasi yang singkat ini saya sampaikan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya sobat nah kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe dulu sobat dan jangan lupa ngopi dulu hei oke sobat saya rasa sudah cukup kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada masukan atau kritikan silahkan komen di bawah ini sobat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh woohoo Terima kasih telah menonton!